Golok Sakti Jilid 5. Kematian Yang Aneh Kho Kie menanya pikirannya Seng Kawan sambil ketawa nyengir ia tidak berani sembarangan menuruti hatinya, karena ia khawatir Seng Kawan nanti ngambek dan tidak mau bersahabat dengannya. Kho Kie dalam tempo pendek saja hatinya sudah tertawa oleh kelakuannya Ho Tiong Jong yang jujur dan polos, maka sayang sekali kalau karena kelakuannya yang ugal-ugalan dapat membuat putus tali persahabatan dengannya. Ho Tiong Jong ditanya demikian tampak sangsi-sangsi, tapi toh ia anggukan kepalanya. Kho Kie lantas siapkan senjata rahasianya setelah mendapat persetujuannya Seng Kawan. Senjata gelapnya seperti sebuah batu dilepas dari lengan baju Uya, dengan kecepatan luar biasa senjata telah membentur batu besar di depannya Ingui, hingga ia ini kaget dan celingukan mencari siapa yang telah melancarkan serangan gelap itu, justru ia belum dapat melihat terang, matanya telah disamber oleh pecahan senjata gelapnya Kho Kie yang membentur batu tadi. Tidak ampun lagi matanya yang sebelah kanan mengucurkan darah, sambil menekap matanya yang luka Ingui berteriak kesakitan dan hampir saja jatuh pingsan karenanya. Ieya yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan dengan memberikan totokan di beberapa tempat jalan darah, sehingga darah tidak sampai mengucur lebih jauh, para tetamu yang melihat juga pada kaget, mereka. Menduga-duga siapa yang telah melancarkan senjata gelap membuat matanya Ingui terluka. Peristiwa yang tak diduga-duga itu membuat Ieya hatinya merasa tidak enak cepat-cepat ia menghampiri Hotiong Jong dan kakak Ohie, kemudian menanya. Hei, kalian apa tau siapa yang telah melancarkan serangan gelap atas dirinya si Raksasa Ingui? Aku tak senang dengan perbuatan membokong itu, sebab belakangan hari orang akan menduga bahwa aku yang berbuat demikian. Hotiong Jong membebisum mendapat pertanyaan si Nona, tapi KHO Kiai sebaliknya sambil ketawanya Ngir telah menjawab. Nona leh sebenarnya kalau bukan padamu aku tidak mau bicara terus terang siapa yang telah melancarkan senjata gelap itu. Jadi kau sendiri yang telah berbuat memotong Ieya? Bukan, bukan aku, jawab KHO Kiai dengan tenang-tenang. Saja, seraya unjak aksinya seperti yang benar-benar tau kemana larinya si pembokong Ingui. Aku lihat barusan ada orang lari menerobos ke tempat wanita berbareng aku mendengar teriakannya ia Gui, aku, ia tidak meneruskan kata-katanya, karena sudah diselak oleh Hotiong Jong, menanya kepada Ieya. Ya, Nona Ieya, kalau seandainya orang yang membokong itu diketahui Ingui mau berbuat apa terhadapnya? Aku tidak tahu, sahut Ieya. Lihat saja nanti bagaimana. Ieya berkata sambil bersenyum pada pemuda dihadapannya, pemuda yang cakap ganteng menawan hati setiap wanita. Sementara itu si raksasa Ingui sudah digotong masuk ke kamar untuk diberikan obat sebagaimana mestinya, orang banyak pada menonton gerak-gerik Ieya yang menarik hati tengah bercakap-cakap dengan Hotiong Jong dan KHO Kiai. Menyambut senyumannya Ieya, diam-diam Hotiong Jong berpikir dalam hatinya. Ieya ada begini cantik, maka mudah saja memikat hatinya banyak lelaki dan mudah membuat dirinya jadi populer, aku seharusnya juga membuat diriku jadi populer di matanya orang banyak. Berpikir ke situ lalu ia berkata, mari kita masuk ke dalam ruangan untuk bercakap-cakap. Liloset Ieya bersenyum manis. Ah, jangan, aku masih banyak urusan, Pecu sebentar lagi tentu akan menyuruh orang untuk melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Betul-betul hatiku merasa sangat tidak enak, eh, ya, hampir aku lupa memesan. Memesan apa tanya Hotiong Jong tidak sabaran. Memesan kau harus berhati-hati sebentar malam dalam. Perjamuan murid-muridnya siluman hutok tentu akan membuat susah padamu, Hotiong Jong bengong sejenak alisnya dikerutkan, tapi tidak berkata apa-apa. Ya, paling baik kau mendekati itu orang-orang dari OEY Sanpei, berkata pula Liloset Ieya ketika melihat Hotiong Jong seperti merasa kebingungan. Setelah sekali lagi melemparkan senyumannya, Liloset Ieya telah meninggalkan Hotiong Jong dengan KHO Kie yang telah saling pandang satu sama lain. Dan sebentar lagi tampak KHO Kie menggeleng-gelengkan kepalanya, sayang, sungguh sayang. Apa yang dibuat sayang tanya Hotiong Jong heran sayang dengan nasibnya wanita telengas itu, ia sangat ditakuti, tapi juga ia harus dikasihani nasibnya yang buruk. Nasibnya bagaimana, apakah KHO to aku dapat menceritakan pada aku? Eh, ya, celaka 13. Dia tentu sudah mengetahui, siapa yang mengetahui urusan apakah KHO to aku? Nona Cong. Nona Cong kenapa? Laote kau tidak tahu, Nona Cong ketika melihat aku mengeluarkan isi kantongku mencari selendangnya, tentu dia dapat melihat juga senjata gelapku, pasir terbang, suatu senjata yang lain daripada yang lain karena hanya suhuku saja yang mahir menggunakan senjata demikian. Hotiong Jong terdiam ia jadi memikirkan juga hal itu, karena dengan diketahuinya rahasia senjata itu pasti orang akan menuduh kepada KHO Kie yang telah membuat si raksaksa Ingui terguling. Mereka kasak kusuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri, akhirnya diambil putusan buat dengan diam-diam balik ke kamarnya. Demikianlah, setelah mereka berada di kamar KHO Kie lalu mengeluarkan semua isi kantongnya untuk Hotiong Jong lihat, di antaranya yang paling menarik adalah itu pasir besi yang menjadi senjata gelapnya KHO Kie yang ampuh, bergempal sebesar kepalan, beratnya luar biasa. Kepada seng kawan KHO Kie menceritakan kisahnya belajar ilmu pasir terbang itu suhunya ada seorang baik, meski benar tabaatnya kaku. Entah kenapa oleh dunia Kangowi ya decap sebagai orang yang jalan hitam, jahat, selama 20 tahun ia mengasingkan diri di gunung Semju, Orang telah memberi julukan padanya Semju lolong atau petani dari gunung Semju ilmunya senjata gelap pasir terbang dibuat jerih oleh lawan maupun kawan. Senjata ini dari pasir besi, dibikin menjadi sebesar kepelantangan, ia dilepaskan dari lengan baju, Menggunakannya tidak perlu menuju sasarannya, cukup membenturkan senjata itu kepada salah satu benda yang berdesakan dengan yang diarahnya. Segera seketika itu setelah kebentur mengeluarkan reaksinya dan pasir besi halus menyerang ke arah sasarannya. Hebat betul senjata rahasiamu itu, Khao Toako, kata Ho Tiong Jong, diam-diam ia bergidik juga mendengar bagaimana bekerjanya senjata gelap itu yang tidak mengasih kesempatan kepada korbannya untuk meloloskan diri. Khao Kye ketawanya ngir lalu meneruskan kisahnya. Ia telah meyakinkan ilmu itu selama 10 tahun dan sekarang cukup mahir menggunakannya, ia ada mempunyai seorang suheng bernama Kye Gye Seng, siapa setelah meninggalkan perguruan telah berbuat yang bukan-bukan di luaran, hingga menimbulkan amarahnya orang-orang dalam dunia persilatan. Mereka mengutuk kepada suhunya dan mereka merencanakan untuk menuntut balas, Seng Suhu mendengar ini, tidak ambil pusing, ia tahu. Bahwa semua itu ada gara-gara muridnya yang nyeleweng dan getahnya dilekatkan padanya. Belakangan kejadian-kejadian jahat kejam dan telengas itu hilang dengan sendirinya. Dengan begitu pelahan-pelahan maksud menuntut balas untuk perbuatan-perbuatan yang membangkitkan hawa amarah itu, telah lumer dengan sendirinya. Mereka tidak tahu, kalau suhengnya yang berbuat itu semua, ketika pulang ke gunung menemui suhunya telah dibikin buta matanya dan ilmu silatnya dimusnahkan. Sejak membuat muridnya yang tersayang menjadi tak berguna sering-sering suhunya tampak menangis, rupanya sangat menyesal menerima murid yang tak kebetulan sehingga namanya menjadi jelek di kalangan Kang Ou. Sampai di sini KHO Kie menutur, tiba-tiba Ho Tiong Jong ingat akan selendangnya Nona Chong, maka ia lalu menanya toh aku, mana itu selendang Nona Chong? Sebelum KHO Kie membuka mulut menjawab, tiba-tiba masuk pelayan Kang Jie membawa benda itu dan diterimakan pada Ho Tiong Jong. Ho Siong Kong, barang ini aku ketemukan dalam saku baju ketiga pakaian Siong Kong hendak dicuci, kata Kang Jie bersenyum, sambil menyerahkan selendang Nona Chong. Ho Tiong Jong merah mukanya, ia memesan pada kebet Jie, supaya kejadian itu tidak diceritakan kepada lain orang lagi. Kang Jie berjanji akan perhatikan itu. Eh, Kang Jie, aku lupa tanya padamu, tiba-tiba Ho Tiong Jong berkata. Ada pertanyaan apa, Ho Siong Kong? Kang Jie, itu Nona In yang kau antar pada kami itu siapa? Tanda tanya. Kang Jie bersenyum, Ho Siong Kong Nona In adalah pelayan yang disayang oleh puterinya Po Chu, makanya ia sangat dihormati oleh orang-orang dalam benteng ini. Ho Tiong Jong jadi bengong, pikirnya. Nona yang begitu cantik, kedudukannya hanya sebagai pelayan saja, sayang, saat itu tiba-tiba KHO Kie tertawa. Ho Lao T, katanya, pelayannya sudah demikian cantik, entah bagaimana kecantikannya Nona yang dilayaninya, dapatlah kau membayangkannya sendiri, ha ha ha. Ho Tiong Jong hanya bersenyum, Kang Jie sementara itu sudah meninggalkan mereka dan waktu sudah mengunjuk jam 4 sore. Hatinya Ho Tiong Jong merasa tidak enak karena bagaimana ia dapat turut dalam perundingan sekarang kepandainya ada sangat terbatas. Jago-jago yang akan dihadapinya semua, terdiri dari pendekar-pendekar rulung, Apakah tidak lebih baik ia mengeloyor dengan diam-diam meninggalkan tempat itu supaya tidak mengunjukkan kejelekannya di depan umum? Sebab kalau misalnya ia harus bertempur dan mengalami kekalahan bukan saja dirinya merasa malu, tapi juga hal itu akan memalukan KHO Kie yang sudah menjadi sahabat karibnya. Melihat kawannya membungkam seperti ada apa-apa yang dipikirkan keras, KHO Kie lalu menanya. Ho Lao Te Kau kenapa? Ho Tiong Jong geleng-geleng kepalanya, tapi kemudian ia minta pikirannya Seng Kawan juga, bagaimana baiknya untuk dirinya yang berkepandaian terbatas menghadapi musuh-musuh yang sudah hulung. KHO Kie terdiam, ia juga rada bingung memikirkannya. Diam-diam ia ingat dirinya ada mempunyai ilmu silat kimchi. Ginci yang atau, jari emas telapakan perak, yang hanya tiga. Jurus, tapi untuk mengelah diri juga ampunya luar biasa, ia ingin turunkan ilmu silat ini kepada Ho Tiong Jong, tapi ia yang takut kepada suhunya, sebab ilmu silat itu tidak boleh sembarangan diturunkan kepada lain orang, ia jadi bingung bagaimana dapat menolong kawannya itu. Terdengar Ho Tiong Jong berkata sambil menghela nafas. KHO to aku daripada aku menanggung malu, apa tidak lebih baik aku diam-diam saja meninggalkan bentengan ini? KHO Kie merasa kesian, segera ia ambil keputusan, katanya. Ho Lao T, jangan, kau jangan meninggalkan bentengan ini. Aku nanti ajarnya kau ilmu silat tiga jurus yang lihai untuk melawan musuh, pemuda itu berubah girang wajahnya. Ho Lao T, sebenarnya bakatmu bagus sekali, ilmu tenaga dalammu juga cukup, asal kau mendapat pimpinan orang pandai dalam sedikit tempo saja kau akan merupakan seorang yang sangat lihai dalam rimba persilatan. Kini aku mau wajarkan kau ilmu silatku Kim Chie Gan Chiang yang hanya tiga jurus, ialah jurus kesatu menggunakan jari kiri telapakan tangan kanan, kedua menggunakan jari kanan telapakan kiri, jadi sebaliknya dan yang ketiga balik ke yang kesatu yaitu jari kiri dengan telapakan tangan kanan yang agak sukar adalah bekerjanya tangan kanan dalam jurus ketiga dan tangan kiri dalam jurus kedua sebab ada banyak perubahannya. Sekarang aku mulai memberi petunjuk harap kau perhatikan betul-betul. Lantas saja KHO Kie menjalankan ilmunya, memberikan petunjuk-petunjuk yang penting. Ho Tiong Jong otaknya cerdik dan memang punya bakat yang luar biasa, maka tidak heran kalau dalam beberapa kali dimainkan saja ilmu silat tiga jurus tadi telah tercatat benar dalam otaknya. Kemudian ia diminta oleh KHO Kie untuk menjalankan ilmu yang diberi petunjuk olehnya barusan dengan sungguh-sungguh Ho Tiong Jong telah mainkan ilmu itu dengan segala perubahannya, yang membuat KHO Kie bukan main girangnya, sebab semuanya tak ada kesalahannya. Ho Lao T, kau hebat sekali, katanya sambil menepuk-nepuk bahu orang. Waktupun saat itu sudah jam 5 sore dekat saat perjamuan akan dibuka. Ho Lao T, kau diam-diam teruskan berlatih, aku mau ke kamar kecil sebentar, kata KHO Kie tiba-tiba sambil terus ngeloyor keluar kamar. Saat Ho Tiong Jong mau memulai lagi dengan latihan ilmunya tiga jurus tiba-tiba pintu kamar terbuka dan nonain tampak masuk ke dalam. Ho Tiong Jong heran, ia mengawasi nonain yang mukanya tertawa berseri-seri. Nonain membawa kotak kecil, sambil menyerahkan benda itu pada Ho Tiong Jong. Ia berkata, aku disuruh oleh nonaku untuk memberikan benda ini kepada Ho Siang Song, tapi, sambil menyambut kotak kecil itu, diam-diam Ho Tiong Jong berpikir, Hei, nonamu belum kenal denganku, untuk apa ia menyerahkan benda ini pada aku? Lao berpikir demikian, tapi tidak membuka mulut menanya, hanya menantikan nonain menyambung bicaranya, Tapi ingat, benda ini ada untuk orang yang bersifat berani dan baik peruntungannya. Apa isinya menyelakah Ho Tiong Jong? Di dalamnya ada dua butir pil yang macam dan besarnya sama. Yang sebutir ada pil bikinannya Tok Sian Kong Jatsin yang dinamai Sion Ho Atan, sebuah pil yang sangat ajaib, sebab kalau orang memakannya itu dapat bertambah tenaganya seperti sudah melatih diri puluhan tahun lamanya, sedang yang sebutir lagi. Nonain merandek matanya yang bening halus menatap kepada pemuda cakap di depannya. Hingga Ho Tiong Jong merasa kikuk, tapi toh ia menanya nonain, kenapa kau berhenti menutur, apa sih yang sebutir lagi? Nada suaranya nona ia agak tergetar ketika menerangkan ia yang yang satunya lagi adalah pil maut, beracun, orang yang menelannya akan menderita hebat, keluar darah dari semua bagian tubuh yang berlubang, misalnya hidung, mulut, kuping dan sebagainya. Sekarang kau diharuskan memilih salah satu di antara dua pil ini. Kalau kau memang nasibmu bagus, tentu. Kau akan memilih Sio Ho Antan, tapi kalau sebaliknya tentu yang membuat jiwamu melayang ke akhirat. Ho Tiong Jong kerutkan alisnya, barusan ia menerima bingkisan diam-diam merasa kegirangan sebab itu ada bingkisan dari puterinya Po Chu dari Sengkepo, pikirnya baik betul nona itu telah menaruh perhatian atas dirinya yang belum dikenal. Tapi kini, setelah bicaranya nonain, hatinya merasa tidak enak. Benar soal memati hidup ada di tangan Tuhan yang mahalasa, akan tetapi kalau mati karena makan pil itu, benar-benar ia mati konyol dan penasaran sekali. Meskipun berpikir demikian, adatnya yang tinggi dan pantang mundur mendorong ia untuk membukanya juga kotak kecil itu dengan perlahan-lahan. Begitu terbuka, segera bau wangi menerjang keluar dari kota itu. Pil itu diperiksa, keduanya berwarna merah dan sama bentuknya, setelah menatap wajahnya nonain sebentar, ia berkata, nonain, aku akan ambil salah satu pil ini, mati hidupnya ada terserah di tangan Tuhan, tapi aku ada satu permintaan. Nonain bersenyum, Ho Siang Kong, katakanlah ada permintaan apa. Justeru aku hendak menerangkan pada Ho Siang Kong, jawab nonain, kau tentu masih ingat di waktu lohor ini gunung Hwi Cui ada pesuruh menyerahkan seekor kuda, dan sebilah golok baja padamu, itulah nona seng majikanku yang memberikannya. Kau tentu heran sebab apa nonaku berbuat demikian. Sebetulnya ia sudah tahu Ho Siang Kong ada seorang jujur dan polos sifatnya, ia amat memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh Ho Siang Kong, ia sangat menaruh perhatian. Kepada seorang yang baik hati, maka Ho Siang Kong jangan salah mengerti padanya. Dan itu pakaian baru menyalak Ho Tiong Jong. Juga nonaku yang telah memberikannya jawab nonain. Ho Tiong Jong tundukkan kepalanya. Diam-diam ia merasa bersyukur kepada nona seng yang begitu memperhatikan dirinya tapi siapakah nona itu ia belum pernah melihat kenal padanya. Terdengar ia menghela nafas. Labu di nonamu dan kau sendiri aku tidak bisa lupakan, sebenarnya dalam hidupku selainnya kau berdua yang menaruh perhatian begitu baik, hanya toh aku ada satu-satunya kawan karibku. Nah, kalau sebentar lagi aku mati juga tidak akan merasa penasaran aku sudah rela. Nona seng, menyelak nonain, sudah tahu ilmu silat Ho Siang Kong, meskipun tinggi, tapi latihannya kurang. Jadi, kalau harus bertanding dengan orang-orang yang sudah berkumpul di sini, perbedaannya jauh sekali, apalagi mengingat itu si Luman Hutok punya anak murid yang jahat dan kejam. Malam itu tentu mereka mencari akal keji untuk mencelakakan pada Ho Siang Kong. Nona seng pikir bulak-balik untuk menolong Ho Siang Kong, akhirnya dia telah mengambil dua butir pil ini sudah disimpan lima tahun lamanya untuk diberikan kepada Ho Siang Kong. Ho Tiong Jong merasa heran sekali, demikian besar ada perhatian Nona seng. Ya, memang juga aku lebih baik mati makan pil ini daripada menerima hinaan orang, hanya aku tidak menduga sama sekali kalau nonamu ada begitu besar menaruh perhatian atas diriku yang rendah. Sambil berkata, tangannya menjemput salah satu pil dan ditelannya seketika. Ia menatap wajahnya Nona In yang tertegun melihatnya pemuda itu menelan pil. Ho Tiong Jong berselium. Nona In, sebenarnya aku tidak ingin mati, tapi, ya, karena hatiku yang angkuh dan pantang menyerah membuat aku memilih kematian dengan menelan ini daripada menerima hinaan orang. Nona In merasa terharu mendengar kata-katanya anak muda itu. Sebenarnya pil ini selalu dibawa-bawa oleh Nona Seng, tapi ia tak berani menerjang bahaya untuk menelannya, kata Nona In. Dari mana nonamu mendapat pil mujarab dan beracun ini tanya Ho Tiong Jong sambil menyerahkan kembali kotak yang masih terisi satu butir pil lagi. Sambil menyambuti kotak tadi, Nona In lalu menceritakan kisah Nona Seng. Nona Seng pada suatu hari ada menonton gurunya, Kok Lolo, bermain catur dengan si Dewa Racun, Tok Sin, Hong Yat Sin. Suatu saat Nona Seng merasa kesal melihat kedua lawan itu terus mengasah otaknya, tak mau menggerakkan biji caturnya, sedang ia sudah tahu kemana jalannya untuk gurunya dapat memperoleh kemenangan dalam pertandingan itu. Ia yang berdiri di pinggiran mesem-mesem melihat dua jago tua itu memutar otaknya, Hal mana dapat dilihat oleh Kong Jat Sin siapa telah berkata, Hei, Nona kecil kau mesem-mesem apakah sudah menemukan jalan untuk gurumu memperoleh kemenangan? Nona Seng hanya anggukan kepala sambil melirik pada gurunya tidak berani membuka mulut. Setelah gurunya mengizinkan untuk ia menunjukkan jalannya bagaimana dapat menjatuhkan lawannya, Nona Seng baru mau berikan pengunjukan. Dua orang tua itu merasa heran. Benar saja tidak lama kemudian Kong Jat Sin kena dikalahkan oleh kok lolo atas bantuannya Seng murid. Hahaha, demikian Kong Jat Sin tertawa bergelak-gelak sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang, kau sungguh cerdik Nona kecil, nah untuk kecerdikanmu aku si orang tua pecundang menghadiahkan padamu dua pil mustajab dan beracun, untuk suatu waktu bila diperlukan kau boleh menelannya. Kong Jat Sin berkata sambil mengeluarkan dari sakunya dua ples kecil, dikeluarkannya sebutir pil dari masing-masing ples dan diberitahukan hal siatnya, hingga Nona, Seng kegirangan bukan main. Bagaimana selanjutnya kisah pil mustajab dan beracun itu, kata Nona In yang menutup ceritanya itulah Ho Siang Kong sendiri dapat menanyakan kepada Nona Ku. Nona In kemudian minta diri meninggalkan kamar Ho Tiong Joong. Di pekarangan tiba-tiba ia melihat KHO Kiai sedang jongkok sambil memainkan batu-batu. Melihat Nona In mau lewat di depannya, tiba-tiba KHO Kiai bangun dan menghalang-halangi sambil cengar-cengir ketawa dan mengucapkan beberapa perkataan bergurau jenaka. Nona In sebenarnya suka pada KHO Kiai yang jenaka lucu ini, akan tetapi ia ketika itu sedang ada urusan penting menyampaikan laporan kepada Nona-nya, maka hatinya mendeluh juga ketika dihalang-halangi dan diajak bergurau. Nona In, parasmu yang cantik ada muram sedikit kenapa sih Nona In menjebikan bibirnya, tidak menyaut. Ketika ia mau jalan, kembali KHO Kiai menghalang-halangi, ia jadi tidak sabaran dan sikutnya sudah membentur dadanya si orang aneh yang bisa masuk dalam tanah. Benturan itu telak sekali, sebenarnya tidak dirasakan apa-apa oleh KHO Kiai, tapi saat itu ia menemukan jalan rupanya untuk menarik perhatiannya si Nona pelayan yang cantik. Maka ia sudah pura-pura sempoyongan sambil memegang dadanya, ia membentur dinding pekarangan dan rubuh. Nona In matanya membelalak kaget, apakah pukulannya sangat keras barusan? Tanyanya dalam hati, cepat ia sudah menghampiri KHO Kiai yang pura-pura menggeletak tingsan. Dirabahlah dada si konyol dan diurut-urut. Kau kenapa, apa sakit kena disikut aku barusan? Makanya jadi orang jangan konyol, ini bagiannya orang yang suka godein orang, KHO Kiai tinggal diam saja, hingga hatinya Nona In menjadi lebih kuatir lagi. Diam-diam sebenarnya KHO Kiai merasa sangat bahagia, dadanya diuruti oleh tangan yang halus mungil, bau wangi dari badannya Nona In menusuk hidungnya, hingga dirasakan seketika itu semangatnya seperti sedang melayang-layang di kayangan. Nona In coba angkat ia bangun, tapi sengaja KHO Kiai memberatkan badannya hingga si Nona menjadi kewalahan kepinginnya. Ia berdiam terus diuruti oleh si Nona pelayan yang telah menawan hatinya. Tapi Nona In rupanya ada Caroline untuk mengangkat bangun padanya, ia selusupi tangannya yang mungil dalam ketiak orang, kemudian mengerahkan tenaganya menyeret KHO Kiai. Kali ini, ternyata ia berhasil sebab KHO Kiai tidak bisa memberatkan dirinya lagi, karena tidak tahan merasa geli ketiaknya di sodok tangan si Nona, ia paling takut kalau ketiaknya kena dikitik, maka dalam sekejapan saja ia sudah dapat dibawa ke kamarnya untuk direbahkan. Kamarnya KHO Kiai berhadap-hadapan dengan kamarnya Ho Tiong Jong setelah ia merebahkan KHO Kiai, ia tidak mendengar suara apa-apa dari kamarnya Ho Tiong Jong, ia lupa Ho Tiong Jong telah menelampil, karena hatinya sedang kusut memikirkan KHO Kiai yang diduganya mendapat luka parah di dalam karena sikutnya tadi, ia merasa simpati pada orang jenaka ini, terutama ketika sudah mendengar riwayatnya yang sedih yang ia diam-diam mencuri dengar ketika KHO Kiai ngobrol dengan Ho Tiong Jong, ia memeriksa jalan napasnya KHO Kiai, kenyataan sebagaimana biasa, maka hatinya merasa lega juga. Sebaliknya KHO Kiai yang berpura-pura diam-diam merasa tidak enak karena ia membuat orang ketakutan sambil memejamkan matanya, ia memikir jalan bagaimana untuk bisa menghibur hatinya si Nona pelayan cantik ini. Tiba-tiba Nona ingat Ho Tiong Jong telah menelampil, maka ia cepat-cepat keluar dari kamar KHO Kiai dan masuk ke kamar miasi pemuda. Apa yang ia lihat? Hatinya berdebaran keras, ia melihat Ho Tiong Jong rebah dalam keadaan tidak berkutik mati, oh dia mati, pikirnya dengan sangat sedih. Ia jalan menghampiri ketika ia memeriksa keadaan, Ho Tiong Jong, betul-betul badannya sudah dingin, maka ia telah mengucurkan air mati karena sedih. Pada saat hatinya gelisah tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah KHO Kiai. Nona ingat cepat-cepat menutupi badan Ho Tiong Jong dengan selimut dan berkata pada Kang Jiei bahwa Ho Tiong Jong entah kenapa dengan mendadakan saja telah mati. Setelan berkata, ia terus ngeloyor ke kamarnya KHO Kiai, meninggalkan Kang Jiei yang jadi berdiri melonggo mendengar kata-katanya Nona ingat tadi. Nona ingat KHO Kiai dan menanya, Hei, apakah sudah mendingan sakitnya tidak enak kalau ia tidak? Memberikan jawaban, maka KHO Kiai menjawab, Ya, lukaku sudah mendingan. Nona ingirang mendengar KHO Kiai menyahut, maka ia datang lebih dekat lagi dan menyampaikan kabar kematiannya Ho Tiong Jong. Kali ini KHO Kiai bukan pura-pura lemas badannya, betul-betul ia lemas dan gelisah halnya mendengar apa yang diceritakan oleh Nona ing sahabat karibnya dengan mendadakan telah mati sebab apa? Ah, tak mungkin, tapi, kenapa mati? KHO Kiai tidak susah menanti jawaban, sebab Nona ing sudah menceritakan tentang dua pil yang diberikan pada Ho Tiong Jong dan satu diantaranya telah ditelan oleh pemuda itu. Rupanya ia telah menelan yang beracun maka ia telah menemui kematiannya. Kemudian ia menyerahkan pil yang satunya lagi kepada KHO Kiai, berkata, Nih, sebut pil lagi aku serahkan padamu, aku tidak tahu kau akan berbuat apa dengan pil ini untuk menolong sahabat karibmu itu. KHO Kiai menjubek seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan si Nona, semangatnya saat itu seperti sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya, terbawa oleh kabar kematian atas sahabat karibnya itu. Ya, sungguh harus dibuat sayang orang yang demikian baik hatinya seperti Ho Siang Kong telah menemui ajalnya, kata Nona In, sementara itu ia sudah gerakan kakinya untuk meninggalkan kamarnya KHO Kiai. Melihat Nona In sudah berlalu dari kamarnya, KHO Kiai jadi melamun. Pikirnya, betul-betul peristiwa dalam dunia ini tak dapat diduga-duga, kawan karibnya yang segar bugar mengadakan telah mati, bagaimana akan terjadi dengan dirinya sendiri? Semua kejadian orang alami seperti dalam mimpi saja. Saat ia dalam berduka demikian, tiba-tiba ia mendengar ribut-ribut di kamarnya Ho Tiong Joong. Kiranya ke situ sudah datang orang-orang yang mengurus kematian, hendak mengangkut mayatnya Ho Tiong Joong. Mereka dikepalai oleh seorang bernama I Ae Yong dengan julukan si Raja Wali Botak. Kepalanya botak kelimis, tapi ia bertenaga besar dan ilmunya ada yang Jiao Kang suatu ilmu mencengkeram yang ganas dan terkenal dalam kalangan Kangou. Ketika I Ae Yong masuk ke kamar Ho Tiong Joong, lantas bikin pemeriksaan mayat, kemudian menyuruh dua orang sebawahannya mengambil usungan untuk mengangkut mayat pindah ke kuil Po Imbian yang terletak di belakang rumah penginapan tamu itu. Kepada yang lainnya ia menyuruh supaya mengambil peti mati yang belum jadi di gudang nomor dua, menyuruh tukang kayu untuk menyelesaikannya cepat-cepat. Ketika I Ae Yong mengulurkan tangannya membuka selimut yang menutupi wajah I Ho Tiong Joong, tiba-tiba ia berkata pada dirinya sendiri ah, sungguh sayang orang begini cakap telah mati mendadak entah apa yang dia sudah makan sehingga menemukan ajalnya begini. Betul-betul lucu. Sampai di sini ia berhenti, karena dua orang yang disuruh membawa usungan sudah tiba untuk mengangkut mayatnya Ho Tiong Joong, letaknya kuil Po Imbian kira-kira setengah li dari rumah penginapan tamu. Di situ terdapat rimba bambu, menurut kebiasaan orang yang mati lantas ditanam, malah petinya disiapkan juga ada peti yang bagus dan mahal harganya, ia betul-betul merasa heran ya hanya menurut perintah dari Nonaseng saja. Sebenarnya ia banyak mengetahui segala rahasia dalam benteng itu, misalnya kedatangan Ho Tiong Joong yang mendapat sambutan lain daripada tetamu yang lainnya. Kemudian kamarnya dipindahkan ke kamar yang sekarang, juga yang memberi kuda dan golok serta pakaian baru pada Ho Tiong Joong ia tahu ada perintah Nonaseng, tapi ia tak mau membocorkan rahasia ini kepada yang lainnya. Hanya kematian Ho Tiong Joong yang mendadak ini benar-benar ia dibikin tidak habis mengerti, mengingat perhatiannya Nonaseng ada demikian besar pada anak muda itu. Di lain pihak KHO Kie yang sedang dalam kedukaan tiba-tiba dipanggil oleh Keng Jiye untuk menghadiri perjamuan. KHO Kie mengikuti Keng Jiye, ketika sampai di ruangan perjamuan, ia nampak banyak pendekar sudah pada hadir dengan rumen yang angker ia tidak ambil pusing semua ini, hanya terus nyelonong mencari tempat duduk. Sebentar kemudian ketika ia mengangkat kepalanya, ia lihat di antara yang hadir ada beberapa imam dari Kong Tong Pei, Im Yang Siang Kiam Kong Su Jain dan Kong Su Tek di Ringgo Biye Pai, Khao Seng Go dan Hang Siang Ju dari Kun Lun Pei. Kemudian murid-murid dari siluman Hutoi ala Song Bukie, Oetetikang dan Oetetikun Lilosat juga tidak ketinggalan, iblis wanita cantik yang banyak menarik perhatian. Yang duduk di kursi sebelah kanan tuan rumah adalah seorang paderi tua teman karibnya Lopo Chu, majikan tua, sengeng yang dikenal dengan nama Pek Butai Su, di sebelah kirinya seorang Neko, paderi wanita, Ceng B.C. Sianko berumur kira-kira 40 tahun, lalu orang-orang dari OEI San Pihem Toaki dan Tlong Lai serta dua paderi Tibet bernama Pua DHO K. dan Lidehau. Selainnya ini, banyak hadir pemuda-pemudi yang KHO K. tidak kenal semuanya kelihatan gagah, cantik dan tampan murid-murid dari orang bukan sembarangan. Boleh dikata para hadirin di situ campur aduk dari golongan jalan putih dan hitam, jadi ada mengunjukkan luasnya. Pergaulan sengeng sebagai majikan dari benteng sengkepo, Cong Lai yang melihat KHO K. wajahnya seperti bersedih dan tidak melihat munculnya Ho Tiong Jong, hatinya bercekat ingin dia menanyakan pada KHO Kie, tapi sayang ia tidak ada tempo, karena matanya saat itu saling melotot dengan Tok Ito Jin dari Kong Tong Pai. Rupanya di antara partai Kong Tong dan OEI San ada terbit ganjelan yang berlarut-larut, makanya juga kehadiran wakil-wakil kedua partai di situ telah menampakkan rasa bencinya masing-masing. Lo Po Chu Sengeng tampak berseri-seri di antara banyak tetamu yang berisik bercakap-cakap satu dengan lain, tampaknya ia gembira sekali melihat kehadiran begitu banyak tetamu. Sayang Seng Giok Chin, putrinya, tidak turut muncul. Kalau tidak tentu Nona yang sangat cantik itu akan menjadi sasarannya mati semua pemuda yang ada di situ. Tapi para pemuda itu tidak usah terlalu kecewa karena ada gantinya Kim Hang Jie putri kesayangan dari majikan benteng Kim Hang Po. Usianya Kim Hang Jie kira-kira 17 tahun, parasnya cantik luar biasa, yang menjadi ciri yang menyolok adalah Su Jin-nya di pipinya yang botoh. Semakin ia tertawa Su Jin itu semakin dekik, mempersonakan dan menawan hati yang melihatnya. Kim Hang Jie adalah Nona Cilik yang pada 5-6 tahun yang lalu menangis di tepi sawah, menangisi bonekanya yang kecemplung ke dalam sawah dan Ho Tiong Jong yang menolong mengambilkan barang mainannya itu sebagai jasa untuk pertolongan itu. Ho Tiong Jong mendapat 12 jurus ilmu golok keramat dari ayahnya Kim Hang Jie. Hanya sayang anak muda itu tinggi hati, ia tidak mau balik kembali ke rumahnya Kim Hang Jie setelah lewat satu bulan. Yang dijanjikan, kalau tidak ia sudah mahir dengan 13 jurus semuanya ia boleh menjegoi di kalangan Kang O. Para hadirin berhenti bercakap-cakapnya ketika Lopo Chu Sengeng sebagai tuan rumah berdiri angkat bicara. Dalam pidatonya ia mengucapkan terima atas perhatian para tetamu yang datang hadir, kemudian ia memperkenalkan satu demi satu sekalian tetamunya agar masing-masing dapat mengenal satu dengan lain dalam pibu. Adu silat, nanti. Ia mohon maaf pada para tamu kalau ada sesuatu pelayanannya yang tidak menyenangkan. Kemudian ia mempersilahkan sekalian tetamunya untuk makan minum sepuasnya dalam perjamuan itu menjelang esok hari pibu diadakan. Sebagai penutup bicaranya Sengeng telah memberitahukan syarat-syarat dalam pibu nanti. Untuk memimpin pibu ini ditetapkan mengangkat tiga tai chu masing-masing teng chu ada wakilnya semuanya menjadi enam orang. Orang yang berminat pibu di atas luitai, panggung berkelahi, pemuda harus menghadapi wakil tai chu ke satu, bertanding dengan tangan kosong. Kalau kalah boleh turun panggung, tapi kalau dalam tiga puluh jurus masih belum kalah, boleh maju untuk menghadapi wakil tai chu kedua dan bertanding dengan menggunakan senjata. Kalau dalam dua puluh jurus dapat menjatuhkan wakil tai chu itu, seterusnya boleh maju ketemu dengan tai chu sendiri. Menghadapi tai chu orang boleh sesukanya memilih pertandingan, dengan tangan kosong atau senjata, juga boleh menggunakan senjata gelap. Syaratnya, pertandingan dengan tangan kosong atau menggunakan senjata ditetapkan dalam lima belas jurus berhenti, tak peduli pertandingan masih berjalan berimbang, tapi kalau menggunakan senjata gelap harus berjanji dahulu dalam gerakan beberapa yang menentukan kalah menangnya. Pada siapa yang keluar sebagai pemenang, cuan rumah berjanji akan menghadiahkan apa-apa sebagai tanda kenang-kenangan untuk kegagahan dari orang yang bersangkutan. Semua hadirin kham dengan syarat-syarat yang disebutkan cuan rumah, tapi mereka menghadapi teka teki, apakah di antara tiga tai chu itu ada terdapat cuan rumah sendiri? Lohu pikir, kata pula cuan rumah, semua syarat yang disebutkan tadi dapat disetujuinya oleh para sahabat, cuma yang paling penting adalah pertandingan terakhir, harap sekalian sahabat suka mengeluarkan kepandainya yang istimewa untuk mengembirakan para kawan yang menontonnya. Pidato cuan rumah mendapat sambutan tepuk tangan riuh rendah dari para hadirin mereka kemudian sambil bersendagurau melanjutkan pesannya dengan gembira sekali. Terdengar pula lo pocu sengeng berkata, anak perempuanku saat ini masih ada sedikit urusan maka ia belum dapat datang baiknya kalian adalah orang-orang sendiri, aku pikir semuanya tidak akan menyalahkan kepada kami berdua. Kim Hang Jie mendengar ini kelihatan bersenyum manis, sujennya yang menyolok menggiurkan siapa yang melihatnya, menambah kejelitaannya. Seng Sik Sik, apa tidak lebih baik lekas-lekas panggil Njie Seng keluar untuk menghadiri perjemuan? Sore tadi aku hanya sebentar saja bercakap-cakap dengannya dan mendapat tahu kalau Njie Seng berkepandaian sastra dan silat sangat sempurna sukar orang mencari kepadanya. Betul, betul, menimbrung Nona Laweng dari Kau Ketsun Dekim Leng. Sik Sik harap menyurut orang untuk mengundang dia datang tiba aku ingin sekali berkenalan dengannya. Saat itu tiba-tiba ada orang datang mendekat sengeng bicara bisik-bisik di kuinya. Hahaha tertawa sengeng, sambil mengurut-urut. Jenggotnya yang bagus kebetulan lohu ada urusan masuk ke dalam biarlah lohu akan memanggilnya dia keluar untuk berjumpa dengan kalian. Setelah berkata, ia berbangkit dari tempat duduknya dan ngeloyor masuk. Melihat tuan rumah tidak ada di tempatnya, Cheng Ie dan Etok Tojin kembali saling pandang dengan mempelototkan matanya masing-masing. Keduanya kelihatan bernapsu untuk bertempur, cuma saja tidak baik di situ banyak tetamu dan malu hati terhadap tuan rumah, yang tentu tidak mengijankan mereka bertempur begitu saja. Sebentar lagi tampak Cheng Ie meninggalkan tempat duduknya dan menghampiri pada Khao Kieh ia menanya. Hei, Khao Toako, kau sendirian saja? Mana Tiong Jong? Khao Kieh unjuk muka lesu, ia tak lantas menjawab, hanya menatap wajahnya Nona Chong yang cantik. Toako, kau kenapa desaksi Nona melihat Khao Kieh seperti yang ragu-ragu untuk terbicara? Sebelum Khao Kieh dapat membuka mulut menjawab, tiba-tiba terdengar suara tertawa gelak-gelak di antara tiga muridnya si Luman Hutok. Mereka kelihatan iri hati melihat si Nona seperti yang sangat memperhatikan sekali atas dirinya Ho Tiong Jong, itu pemuda yang ia incar mau dia niyayainya. Nona Chong, kata Oetetikun mengejek. Itu siorang si Ho sudah mati, apakah kau belum pergi sembah yang di depan peti matinya? Hahaha Tiong Ie terkejut sekali mendengarnya. Ia tidak ambil peduli kata-katanya Oetetikun yang mengejek hatinya saat itu tergetar oleh kabar kematiannya Ho Tiong Jong. Dia mati, ia mendumel setelah bengong sejenak. Kemudian ia mengawasi pada Khao Kieh. Khao Toako, apakah benar Rengkohoma? Ia tak dapat melampiaskan kata penghambi Santi, karena tenggorokannya terasa seperti tersumbat oleh kesedihan. Khao Kieh hanya anggukan kepalanya. Ia mengerti bahwa kabar itu telah menggetarkan hatinya si Nona yang tampaknya ada menaruh perhatian besar kepada si anak muda. Khao Toako, mari antar aku ke sana, kata pula si Nona, seraya gunakan setangannya yang harum semerbak untuk menyekair matanya yang mengembeng. Khao Kieh bangun dari tempat duduknya, diam-diam dua orang itu telah ngeloyor pergi. Cek Bintian Ong Kim Toa melihat Sumoinya mau berlalu sudah lantas menanya. Hei, Sumoai, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi sembah yang pada jenazahnya Engkohoma, jawabnya. Him Toa Kieh mengkerutkan aslinya. Diam-diam ia berpikir Sumoai baru saja berkenalan dengan orang si Ho itu, Ternyata hatinya sudah tertawan olehnya, buktinya, air matanya berlinang-linang mendengar kabar kematiannya si pemuda. Dia ada begitu besar menaruh perhatian, mungkin hatinya jatuh cinta pada Ho Tiong Jong, untung dia sudah mati, kalau tidak bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan kelakuannya Sumoai ku itu di depan ayahnya. Setelah berpikir demikian, ia pun meninggalkan tempat itu berjalan masuk ke ruangan dalam. Khao Kieh yang belum tahu jenazahnya Ho Tiong Jong ada ditempatkan di mana, lalu mencari keterangan pada orang. Orang Seng Kipo, kiranya jenazahnya pemuda itu ditaruh dalam Kulil Po Indian untuk ke sana, mereka harus mencari sungai kecil dan masuk ke dalam rimba bambu yang ada di sebelahnya. Di situ tidak ada jembatan, hingga orang harus lompat menyeberang Cong Lai yang sudah tidak sabaran untuk melihat jenazahnya Ho Tiong Jong, sudah njot tubuhnya melesat dan sebentar saja sudah berada di seberang, kemudian terus berjalan ke Kulil Po Indian. Tinggal Khao Kieh yang jadi kebingungan sendiri, karena ia tidak pandai mengentengi tubuh, ia tidak ungkulan untuk lompat menyeberangi sungai itu yang jaraknya ada setombak lebih, tapi karena hatinya pun sudah ingin lekas-lekas melihat jenazahnya Seng Kauan, ia sudah pejamkan matanya dan paksa lompat menyeberang. Bagaimana selanjutnya? Apakah Hau Kieh rupanya lebih pandai masuk ke dalam tanah daripada lompat menyeberang Kali karena saat itu tidak ampun lagi ia kecebur ke dalam sungai dan terpaksa berenang sebentar untuk mencapai ke lain tepi, setelah naik di darat pakaiannya menjadi basah kuyuk. Ia tidak perdulikan itu, terus menyusul Nona Cong yang entah sudah sampai di mana. Sesampainya dalam kubil ia mencari ke sana kemari di mana jenazahnya Ho Tiong Jong ada ditaruh ia segera menemui kamar yang terang-benerang lalu masuk ke dalamnya. Pada dekat dinding sebelah kanan tampak ada satu tempat tidur, di mana ada diletakkan jenazahnya Ho Tiong Jong. Dengan badan bergemetar menahan rasa sedihnya Khao Kieh datang menghampiri. Ia membuka kelambu dan menatap wajahnya Seng Kauan beberapa lamanya. Wajahnya Ho Tiong Jong seperti masih hidup hingga diam-diam. Khao Kieh tidak mengerti mengapa dengan wajah yang begini Ho Tiong Jong dikatakan sudah mati. Ia menghela nafas berulang-ulang, Ho Lao T, melihar air mukanya Kau ini seperti yang tidak rela meninggal dunia, sebab apa Kau tidak mau hidup kembali? Ah, sebaiknya Kau hidup lagi, jangan sampai banyak Nona-nona itu menjadi sedih karenamu. Ho Tiong Jong seperti yang yang mendengar kata-katanya Khao Kieh, matanya yang tertutup tampak seperti bergerak terbuka separuh. Khao Kieh menjadi terkejut. Terus ia memegang nadinya, tapi tidak terasa denyutan juga badannya sudah dingin seperti mayat. Khao Kieh benar-benar merasa sangat berduka. Saat itu, ia merasa sangat sayang sahabat karibnya ini telah menemui ajalnya dengan Kary yang luar biasa. Dalam termenung-menungnya, tiba-tiba ia mendengar ada suara wanita dan senjata yang saling bentur seperti orang yang sedang bertempur. Ia menjadi heran tapi tanpa memperdulikan siapa wanita yang bertempur itu, ia sudah lantas keluar melihatnya. Suara pertempuran itu terjadi di balik tembok pekarangan yang ia tak mungkin melompatinya karena sangat tinggi, lantas ia keluarkan topi lancipnya untuk masuk ke dalam tanah. Ia nerobos dan keluar di balik tembok pekarangan tadi, dilihatnya yang bertempur itu ada Nonain dan Chong Lieh. Mereka bertempur sengit sekali, Nonain menggunakan pedang dan Nona Chong berpegangan sepasang golok tajam sudah 50 jurus mereka bergeberak. Sudah kelihatan nyata bahwa Nonain bukan tandingannya lagi Chong Lieh, pikirannya Khao Kieh yang sudah menjadi sibuk, apalagi melihat serang-serangan Chong Lieh ada berbahaya sekali, mungkin suatu saat Nonain kena dihajar oleh sepasang goloknya yang tajam. Tiba-tiba terdengar suara Nonain tertahan pedangnya kena dipukul jatuh goloknya Nona Chong yang tersebut duluan. Ketakutan dan sudah meramkan matanya untuk menerima nasib, tapi apa mau, ketika goloknya Nona Chong membabat, mendadak Nonain sudah menghilang entah kemana, hingga goloknya hanya membabat angin. Chong Lieh tertegun sekian lamanya, ia celingukan mencari-cari musuhnya, akan tetapi tidak kedapatan di sekitarnya. Meskipun ia penasaran ingin mencarinya, tapi keinginan lekas-lekas ingin melihat wajahnya Ho Tiong Jong ada lebih mempengaruhi hatinya. Cepat ia enjot tubuhnya melompati tembok pekarangan, kemudian masuk ke dalam kuil Po Imbian untuk melihat jenazahnya Ho Tiong Jong. Ketika ia memasuki kamar jenazahnya Ho Tiong Jong, dengan air mata berlinang-linang ia membuka ke lambu tempat tidur ia menatap wajahnya si pemuda yang cakap tampan sambil bercucuran air mata. Ia berlutut di tepi pembaringan dan mengusap-usap pipinya si pemuda yang sudah menjadi dingin. Hatinya sedih seperti disayat pisau. Belum lama ia berkenalan dengan pemuda ini, hatinya sudah tertawan dan ia meskipun di luarnya bersikap keras dalam hatinya sangat memuja kepada pemuda yang sekarang sudah jadi mayat ini. Ia menangis terisak-isak sekian lamanya, sambil menatap lagi parasnya Ho Tiong Jong, ia mengusap-usap lagi pipinya dan jidatnya si anak muda, Engkoh, aku tidak nyana kah sebegini pendek umur, kau kelihatannya segar bugar, kenapa kau bisa mati secara mendadakan? Oh, Engkoh, kau. Sinona tidak dapat melanjutkan kata-katanya, karena mendadak ia lihat wajahnya Ho Tiong Jong seperti yang bersenyum, kedua matanya yang tertutup bergerak-gerak seperti hidup. Kejadian mana membuat Chong Ie menjadi ketakutan kakinya lemas dibuatnya, hingga hampir saja ia tak dapat berbangkit dari berlututnya dan jatuh lemas. Untung dia masih bisa tabahkan hatinya, dengan sekali gerakan lututnya ia lompat mundur ke dekat pintu, kemudian tanpa menghiraukan lagi apa yang akan terjadi lebih jauh dengan jenazahnya Ho Tiong Jong, si Nona sudah angkat kaki melarikan diri terbirik-birit. Dengan napas masih tersengal-sengal ia sudah berada pula di ruangan perjamuan, di mana banyak orang tengah bercakap-cakap sambil tertawa-tertawa ramah. Rasa ketakutannya sudah tidak mencengkeram lagi hatinya. Him Toaki yang selalu memperhatikan sumoainya, melihat wajahnya Seng sumoai datang pula ke dalam ruangan demikian pucat dan napasnya tersengal-sengal, sudah lantas menanya. Hei sumoai, kau menemui apa seperti yang ketakutan dan wajahmu pucat sekali? Kiei kata Chong Ie sambil bergidik. Kau kenapa, sumoai? Si Nona tidak lantas menjawab, hanya menatap wajahnya Seng Su Heng seperti yang sudah tidak sabaran sekali, karena pertanyaannya belum dijawab. Setelah ditanya pula, Chong Le lalu menjawab Su Heng, apakah kau percaya adanya setan dalam dunia ini? Aku tidak percaya, karena belum melihatnya. Su Heng, mungkin setan itu ada. Hanya orang yang bintang terang saja tak dapat melihatnya ya. Hei, ada apa him? To Aki mendengus, tapi Chong Ie tidak menjawab, hanya kepalanya digeleng-gelengkan dan matanya mengawasi ke tempat seorang udna yang sedang dirubung-rubung oleh banyak tetamu perempuan, kelihatannya mereka riang sekali bercakap-cakap. Terima kasih. Terima kasih.